Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat atau memunculkan koordinat di AutoCAD menggunakan LISP di video sebelumnya juga saya pernah membuat video yang hampir serupa tapi dengan cara manual ada juga yang menggunakan LISP tapi untuk tabel koordinat langsung aja ke tutorialnya saya sudah punya contoh gambarnya ini kita buka contoh gambarnya ya nah ini dia contoh gambarnya kalau udah langsung aja panggil LISP nya ya dengan cara ketik ap kemudian enter ini dia LISP nya L24 kemudian load disini sudah successfully loaded kemudian kita close aja nah jika sudah langsung aja ketikan perintahnya L24 kemudian enter ya Nah saya misalnya mau kasih ambil titik ini ya klik kemudian tarik aja kemana kemudian tarik aja ke tempat yang diinginkan nah ini dia koordinatnya langsung keluar ya kemudian untuk sebelahnya lakukan hal yang sama klik di tempat yang diinginkan kemudian tarik kemudian klik nah ini dia langsung keluar koordinatnya kita bisa juga pakai layar supaya lebih enaknya lebih rapi saya bikin contoh layarnya misalnya ya sorry koordinat warnanya saya pakai hijau misalkan kemudian oke koordinat tadi ya kita panggil lagi L24 kemudian enter saya mau tarik yang disini kemudian tarik lagi enter nah dia langsung keluar satu lagi nah keluar ya langsung keluar kita cek koordinatnya ya saya kumpangnya kumpangnya bikin lingkaran dulu kecil aja disini lah kemudian kemudian li nah kita cek koordinatnya 1 9 0 7 bener 1 9 0 7 0 2 3 8 0 2 4 ini pembulatan karena dia 3 desimal sementara ini 4 desimal untuk y nya atau notingnya 123 kosong 637 637 nah udah betul ya nah cuman si apa namanya si LISP ini kelemahannya dia nggak bisa update misalkan kita geser kita move ya selesai disini kita re atau regen nah dia tetap koordinatnya nggak berubah jadi teman-teman kalau mau pakai harus di fixkan dulu ya tempatnya supaya enggak digeser geser supaya enggak ini atau bisa diulangi lagi dari pertama sih gitu misalnya kembalikan untuk ukuran atau warna bisa kalian sesuaikan sendiri ya karena ini cuma tutorial jadi kayak gini aja untuk ganti sudah seperti itu semoga tutorialnya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya untuk yang butuh LISP nya bisa lihat di deskripsi ya oke terima kasih kemudian Terima kasih.